Iya Safrina, mengamati pergerakan IHSG padahal dibuka masih berada di level psikologis 7.300 tapi tampaknya imunnya belum cukup kuat gitu ya sehingga IHSG tergelijir lagi-lagi ke level psikologis 7.200 tapi mengamati kalau kita lihat secara overall memang perdagangannya selama sepanjang hari ini bergerak di zona merah ya tapi bagaimana sih perjalanan IHSG sepanjang pedang hari ini? Silahkan dilarurasi Perjalanan IHSG hari ini memang harus sepertinya tidak begitu bahagia gitu ya karena harus mengalami pelemahan hari ini dan setelah melanjutkan koreksi sejak hari kemarin namun seperti yang tadi kita sampaikan ketika kita memulai closing PEL pelemahan hari ini sepertinya masih moderat dan tetap berada di level 7.200 atas dan akhirnya juga hari ini IHSG ditutup di posisi pelemahan 0,36% masih berada di level 7.287,88% mendekati level 7.300 sedikit review saja untuk sisi perdagangan satu ini hingga pukul 12 lebih waktu Indonesia Barat IHSG sudah terkoreksi di 0,36% ya dan kita juga akan pantau bersama untuk sesi-sesi pertama di awal ini juga memang sudah mengalami koreksi juga kita juga akan berusaha menganalisa seperti apa IHSG yang terkoreksi ke level psikologi 7.200an di sesi satu hari ini nilai transaksi indeks pada sesi satu hari ini sudah mencapai sekitar 4 triliun rupiah dengan melibatkan 9,3 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 5,610.030 kali sebanyak 226 saham terapresiasi 288 saham terdepresiasi dan 265 saham cenderung stagnan jadi memang secara signifikan dari segi nomor emittance pun juga memang sudah lebih banyak emittance-emittance yang mengalami pelemahan dan secara sektoral, sektor infrastruktur menjadi penekan yang utama di IHSG di sesi satu yakni mencapai 1,48% lalu Samperbankan Himbara, PT Bank Mandiri Persero, TBK, BMRI ini juga salah satu yang menjadi penekan utama pergerakan IHSG di hari ini sesi satu itu bahkan mencapai lebih dari 11,6 indeks poin jadi luar biasa besar IHSG juga berbalik melemah karena investor mengantisipasi dari dimulainya musim perilisan kinerja keuangan emittance pada kuartal 2 2024 dan juga semester pertama 2024 ini dan mungkin ada sedikit review saja yang akan disampaikan pada emittance di hari ini ada 2 emittance raksasa yang berencana merilis kinerja keuangannya di semester 1 2024 itu ada Bank Sentral Asia TBK atau BBCA ada juga PT Univer Indonesia TBK atau UNVR nah diharapkan sebenarnya emittance ini, 2 emittance yang besar ini terutama emittance-emittance raksasa BICAPS masih mencatatkan kinerja yang positif di semester 1 2024 karena kita tahu bersama ya andilnya menguat atau melemahnya dari emittance-emittance berkapitalisasi besar ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan bursa efek domestik secara overall ditambah lagi ya kita harapkan juga ya ada sentimen-sentimen yang benar-benar bisa mendukung fundamental pergerakan ISK tidak hanya sentimen sektoral saja dan yang pasti pelaku pasar juga akan menanti kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar gitu ya kinerja keuangannya maka mungkin saja akan bisa juga mengerek pergerakan saham karena kalau kita lihat BBCA sebetulnya secara year-to-date masih cukup baik gitu ya terapresiasi 7%-an tapi untuk Unilever secara year-to-date memang belum bisa catch up dengan saham-saham lainnya ataupun di sektor lainnya bahkan masih terkoreksi 23% kita nantikan bersama ya Safrina sekali lagi disclaimer on Pemirsa nah berkaca pada pergerakan hari ini yang berada di zona pelemahan bahkan selama 2 hari beruntun sebetulnya faktor globalnya apa sih? karena kalau kita sejarah sentiment domestik cukup sepi hari ini Safrina ya faktor globalnya lagi-lagi adalah wait and see yang semakin kencang setelah suhu politik di Amerika Serikat semakin memanas apalagi ada berita yang sangat-sangat menggemparkan dimana per Senin lalu Joe Biden akhirnya memutuskan mundur dari Pilpres 2024 dan ya kita ketahui bersama Kamala Harris sekarang yang digandang-gandang nih ya akan menjadi dan menggantikan Biden gitu ya sebagai presiden dari Demokrat untuk Pilpres 2024 Amerika Serikat November ini nah polling Reuters ini menunjukkan Kamala sebenarnya punya keunggulan tipis 2% saja atas kandidat dari Partai Republik yaitu Donald Trump setelah akhirnya Biden mengakhiri kampanye pencalonannya dan juga memberikan tongkat estafet mengenai pemilu ini ke Kamala Harris walau sebenarnya dari historically dalam election Amerika Serikat juga pernah ya Donald Trump waktu itu melawan perempuan gitu ya Hillary Clinton tapi ya kalau misalnya Kamala Harris dari Demokrat ini akan menjadi presiden ini menjadi presiden pertama perempuan untuk negara adidaya Amerika Serikat nah jadi jajak pendapat baru yang dilakukan di Senin dan Selasa kemarin ini juga telah mengikuti Konvensi Nasional Partai Republik di mana Trump sudah secara resmi merima nominasi pada Kamis lalu dan juga sudah ada pengumuman dari Biden di minggu lalu bahwa dia benar-benar meninggalkan perlombaan dan benar-benar mendukung Kamala Harris untuk menjadi presiden dan Kamala Harris sebenarnya dalam kampanye juga menyatakan bahwa dia telah mengamankan nominasi Demokrat dan memimpin Trump dengan skor 44% dibandingkan Trump di 42 dalam jajak pendapat nasional dan perbedaan ini sebenarnya juga membawa dan berada dalam margin kesalahan sebesar 3% saja nah Kamala dan Trump sekarang berada pada posisi imbang 44% di jajak pendapat utama tanggal 15-16 Juli dan Trump memimpin dengan selisih 1% dalam jajak pendapat tanggal 1-2 Juli dengan berubahnya peta politik di Amerika Serikat uncertainty semakin kencang maka ketidakpastian kembali meningkat dan yang sebelumnya pasar sudah memperkirakan Trump mungkin akan memenangkan kepres Amerika Serikat kali ini tetapi kemudian berubah sejak Biden mengundurkan diri dan sekarang lawannya adalah perempuan lawyer muda gitu ya dan mungkin dari segi debat kemarin kan yang membuat sepertinya Biden jadi sorotan itu adalah Biden yang menjadi sorotan adalah karena Biden sepertinya sudah tidak prima lagi untuk melakukan debat dan menjalankan kegiatan sehari-hari sebagai presiden dan menimbulkan keraguan juga gitu dari pendukung Partai Demokrat dan dengan adik Kamala Harris ini tidak pastikan kembali meningkat siapakah akan memenangkan di November ini untuk pemilu Amerika Serikat dan tentunya pemilu ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti hubungan antara presiden Amerika Serikat dengan otoritas Central Bank di Amerika Serikat Jerome Powell dan teman-teman yang nanti menentukan juga seperti apa keputusan mengenai era suku bunga tinggi apakah ini akan benar-benar berakhir jadi lagi-lagi alasan utamanya tercemin juga di pelemahan-pelemahan di bursa utama di dunia lain seperti bursa Asia, bursa Eropa dan lain-lain mengalami koreksi mungkin moderat karena ketidakpastian yang semakin melanda Oke, lalu bagaimana dengan sentimen seperti The Fed tentu saja ini masih menjadi halat utama bagi pasar keuangan global maupun domestik Pasar sebenarnya masih optimis bahwa politik di negeri Paman Sam sebenarnya tidak akan memburuk dan mereka juga masih optimis bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed berpotensi akan tetap memotong suku bunga acuannya di pertemuan September mendatang dan juga Desember seperti yang disampaikan di FOMC berdasarkan perangkat CME Fatwatch pelaku pasar telah memperkirakan The Fed sendiri akan memangkas suku bunga acuannya di pertemuan September itu sekitar 96% tingkat confidence-nya lalu di pertemuan November pasar juga memprediksi The Fed akan memangkas suku bunga untuk kedua kalinya mencapai 53,1% kemudian pada pertemuan terakhir di 2024 tepatnya di Desember pasar juga memprediksi The Fed akan kembali memangkas suku bunga ketiga kalinya mencapai 47,7% jadi memang tingkat confidence-nya masih sangat tinggi bahwa hilal-hilal penurunan suku bunga pertama secara partially mungkin 25 basis poin akan terjadi akan mungkin kita rasakan di bulan dua bulan lagi di September nanti ketika itu ada penurunan suku bunga tren suku bunga tinggi mulai akan menurung nanti otoritas monitor lokal kita atau Bank Indonesia nanti lama-lama juga akan melakukan adjustment penurunan suku bunga sesuai dengan tagnya dia kan ya preemptive forward looking ahead of the curve karena suku bunga tinggi harapannya akan segera berakhir betul yang menarik juga tentunya hilal ini bisa kita nantikan juga tentunya dinantikan oleh pelaku pasar karena saat ini memang in short termnya pelaku pasar menanti ya seperti apa sih data invasi PCI Amerika Sikat kalau misalkan lagi-lagi memang dalam trend penurunan atau sesuai dengan ekspektasi bergerak menuju target The Fed di 2% maka mungkin yang tadi Safrina sampaikan ada probabilitas tiga kali pemangkasan suku bunga ini asanya bisa semakin nyata ya asa dan harapan asa dan harapan tentunya kita juga berharap bahwa saham-saham atau secara sektoral tidak itu itu lagi yang menguat dan tentunya ada sejumlah saham-saham yang mungkin juga menunjukkan asanya nih di kuartal 2 tahun ini silahkan sebenarnya saya memakai emiten-emiten ini saya ambil beberapa emiten yang menarik gitu untuk diperhatikan pergerakan hari ini karena sebenarnya ini adalah 4 emiten yang menjadi salah satu lagart utama pergerakan IHSG di hari ini di sesi 1 lah ya dan benar juga ternyata sampai tadi ketika saya mengamati sesi 1 ini ada 4 emiten yang memang mengalami pelemahan cukup dalam dan ini menjadi lagart utama pergerakan IHSG di sesi 1 nah ternyata benar sampai di penutupan perdagangan hari ini di tanggal 24 Juli Rabu 4 emiten ini masih terus konsisten bergerak di zona merah kita pantau bersama ada BMRI melemah hampir 2% Telkom Indonesia melemah hampir 2% Gotoh kemarin yang melesat tinggi dan jadi salah satu penopang pelemahan dalam malah hari ini berbalik arah kembali lagi ke 54 rupiah persaham sebenarnya hanya melemah satu poin tapi ini pelemahan yang dalam di 1,82 lalu BRI juga mengalami pelemahan mudrat di 0,42% seperti yang saya bisa pandang di sini adalah ya 4 emiten lagart utama ini memang emiten berkapitalisasi besar gitu ya multi sektor juga jadi memang seperti kita lihat juga dari sebelah sektor tadi juga memang hanya 2 sektor saja yang mengalami penguatan di hari ini jadi ya pelemahan hari ini terjadi tapi ya yang mungkin kita masih bisa andalkan dan menjadi salah satu hopenya adalah ya masih berada dalam level support yang cukup baik di atas level support dan range-nya juga masih cukup baik di atas 7.200 atas mendekati level 7.300 ya apalagi di tengah musim rilis kinerja keuangan gitu ya apakah memang ini bisa menjadi katalis positif bagi saham-saham yang saat ini menjadi lagart bisa kembali menjadi primadona gitu ya di pasar keuangan tanah air sekali lagi disclaimer on pemirsa segala keputusan berinvestasi berada di tangan Anda terima kasih Safrina atas ulasan Anda yang begitu komprehensif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati